Terima kasih. Kalau kualitas mentahnya sudah tinggi, kita kualitas hidupnya sudah baik. Maka kenapa? Aku sudah bilang, bagi siapa yang mempraktekan damaku, satu jalan mulia berusaha terlapat ini, bahagia kehidupan ini, bahagia kehidupan akan datang. Memang tujuan kita ini capai nibana, padamnya segala kekortan batin, tapi kita dapat bonus sampingnya banyak sekali. Nanti antara jadi kaya sekali, kaya mental, kaya materi, gak mau juga, gak mau ya, sudah. Ini sebenarnya kesempatan untuk kita pakai. Kalau enggak, kamu enggak akan terbebas dari semua itu. Nah, kehidupan kita ini sebenarnya hirup piku ini. Kita dibumbui oleh semua kekortan batin lampau yang kita pernah buat. Contohnya, Anda sering-sering kadang-kadang bisa senang sekali. Benar atau tidak? Kadang-kadang Anda bisa rasa sedih sekali. Kadang-kadang Anda bisa rasa benci sekali. Bahkan bosan, putus asa, dan sebagainya. Hal ini datang dari mana? Semua datang dari dalam. Kualitas mental kita ini rendah. Tapi bagi orang yang punya pendek, kualitas mentalnya rendah. Ketika dia muncul problem ini, dia biasa lari ke bunuh diri. Benar atau tidak? Bunuh diri, jangan dikira banyak hutang selesai, mending bunuh diri. Dia bunuh diri sebenarnya lebih parah hidup dia. Dia bisa mau deritanya itu berapa ratus kali kehidupan dia mau derita. Lebih baik Anda selesaikan di kehidupan ini. Makanya banyak meditasi, hutang ditiadakan. Maka itu bahagia. Nah sekarang kita lihat kualitas kesadaran. Ini kesadaran kita. Sebenarnya kita ada tujuan. Memang tujuan kita adalah nimbangan. Ada, Anda pahami ada empat yang harus kita capai. Satu, disurut insight. Bantai selalu mengatakan ini insight. Titik ini, terminal ini Anda temukan. Titik ini kalau Anda dalam meditasi, kalau Anda dengan serius, berkesinabungan praktek, Anda akan ketemu di sini. khususnya di daerah pusat luar. Tapi Bantai tidak mengharap Anda mengejar itu. Karena dia tidak datang. Kalau cangkang ini dia tidak pecah, kamu mengejar dia. Biasanya, kenaknya sih dipakarnya. Anda banyak problem. Sakit perutnya Bantai. Mau nek, mau idiot. Ulang berikat pasti masuk angin punnya. Ada itu, ada gerakan perut yang ini yang bisa membuat kamu tulang berikatnya sangat sakit. Pernah alami nggak? Ini salah satu karena objeknya Anda selalu mengejar ke dia. Sebenarnya, kita pakai jasmani, kan saja sudah kena dia. Karena dia berada di bagian kulit sama ganti kita. Kita kalau rajin-rajin pakai hapi jasmani, kita selalu kena dia. Jadi, dia membantu hati jasmani. Tapi mental ini penting. Mental ini karena kalau dia sudah menyerang, kuat ya. Kamu nggak tahan nafas, kamu kalah punya. Karena tahan nafas itu jalan-jalan. Menitok dia. Kamu stop dulu. Kamu stop dulu. Kita professional. Acap dia. Acap dia. Acap dia. Acap dia. Nah, ini. Insight ini. Anda harus sampai terminal ini. Kalau bisa sampai terminal ini, keputusan Anda jauh lebih. Hidup Anda jauh lebih. Emang. Daripada di sini. Di sini itu depresi. Banyak. Kenapa demikian? Inesha. Inesha dia jago, ya. Inesha dia jago. Tinggi tetap di kira-kira. Kita punya kesadaran rendah. Ini kesadaran. Ini giletak. Itu kosong batin. Dia tinggi. Jadi, mau tunggu waktunya kapan? Nanti saya berwaktunya untuk meditasi. Tunggu kapan? Bila ada kamu setiap hari kamu kalah. Kalah lah. Bila. Kalau ini kalah. Mau meditasi, alah malas lah. Besok lah. Atau nanti lah. Dua jam lagi lah. Senduk kan kalah. Bener ya, Diri? Bener atau tidak? Bener ya? Nah, makanya jangan lupuh. Harus langsung meditasi. Yang masih muda, sebaiknya hampir tempuh. Rezek panjang. Tidak rugi punya untuk masa depan Anda. Kalau Anda sudah capai insight, ini sudah tidak imbang. Kesadaran kita sama Tiresa sudah imbang. Jadi, kalau Anda ada waktu, kamu bisa gigit dia. Kalau kamu tidak ada waktunya, kuasai kamu. Itu tinggalkan insightnya di situ. Jadi, beda gak? Orang yang di sini, kesadarannya, sama orang yang kesadaran di sini, beda gak? Beda. Beda. Dia lebih mandiri gak? Jadi, kalau ini manja, jadi ini nangis. Gak nangis, dia putus asa. Bunuh diri, apa-apa. Karena ini kuasai dia. Kamu mau saya sini? Mau menikmati diri gak? Ini sebenarnya, kalau kita mati sampai insight, itu mengangkat harga kita. Harga hidup kita jauh lebih baik. Benar atau tidak? Kamu lihat ya, maaf ya. Di dalam masyarakat kita lihat, kenapa ada orang lahir di kolom jembatan? Kenapa orang yang bisa lahir di istana? Mereka hidup-hidup baik. Mereka kanya, kenapa? Apakah karena ditakdir? Kalau ditakdir, saya gak mau. Ya apa, saya akan tuntut pada Tuhan. Kenapa nakdir saya jadi hidup-hidup? Kan gak bisa. Kenapa? Karena kualitas. Kualitas mental anda masih di daerah sini. Ini anda suka dengong, enggak banyak pikiran, banyak khawatir, rasa takut, kalau ada. Berarti anda kurang apa, sebetulnya? Kurang apa? Jawab-jawab. Kurang meditasi, kurang meditasi, kurang meditasi, kurang meditasi. Tempuk tangan-tempuk tangan. Berarti nanti, dia harus. Supaya anda bisa bebas dari rasa ngantuk, capek, bosan, karena ketidakpuasan, itu. Kenapa orang, kalau orang yang ada, berarti bimbing meditasi ya, ada orang, cuma seminggu dia bisa lampau di sini juga. Ada loh, dia bilang, enggak ada. Karena dia lahir ya, dia pasti kehidupan lampau, pernah meditasi. Dia sudah dekat. Kenapa di zaman muda, baru ceramah satu bait, dia sudah arah langsung. Karena dia dekat di sini, dia dekat. Karena dia parah di sini, jauh kan? Jauh kan? Jauh. Walaupun kita zaman tulisnya pendek. Tapi jauh. Nanti kembanjara ini, tak mahal gak muat. Jadi, kamu harus sadar. Kalau kita tahu demikian mental kita ini, kesadaran kita mental ini, berarti saya mau menyambunglah banditasi. Kehidupan ini, kalau misalnya saya bisa berjuang sedapat rugi, nanti kesadaran yang nyambung, kehidupan kita berarti. Apakah praktek Anda merasa rugi banditanya? Untung besar atau rugi? Untung besar. Walaupun kita tutup toko, tapi untung besar. Benar atau tidak? Makanya tinggal di sini, supaya jadi kaya raya. Oke ya? Sekarang, ada orang, dia agak jauh dari sini. Dia memang butuh. Dia sangat repot. Kalau kehidupan lampau Anda, mungkin dari alam binatang, jadi manusia, atau alam setan jadi manusia, biasanya dia keras sekali. Ajak meditasi agak sulit. Maka suruh ajak dia berdana dulu lah. Berdana, jangan kasih lah dulu. Tapi dia harus tempuh. Jadi ingat, jangan ngomong ya ke bandit ya. Bandit, parami saya belum cukup. Gak ada istilah ini. Yang disebut parami itu tiga syarat. Tiga hal kalau Anda tidak miliki, berarti parami Anda sudah cukup. Pertama, lahir sebagai manusia. Anda manusia? Iya. Oh, berarti parami sudah oke kan? Iya. Kedua, tidak cacat. Anda cacat? Iya. Oh, bagus. Berarti mengedua. Yang ketiga, bukan banci. Tahu banci? Kalau bukan ini, Anda asli gak? Asli. Ya udah. Berarti Anda bisa, bisa tempuh. Kenapa kamu takut? Ya Kevin? Kenapa takut? Kenapa yang takut ya? Kenapa saya takut? Tempuh lah. Ya Derya, habis kuliah, kan selesai kuliah ya. Kamu harus enggak. Gak boleh pilihan lagi. Pilihan mental dulu. Oh, Derya. Setuju? Pilihan. Mikir. Pikiran, pikiran jangan diikuti. Dia itu kiresa. Diikuti selalu kalah. Anda selalu kalah. Gak bisa. lain-lain lagi. Kalau Anda udah masuk inside, Anda menemukan ada 16 pengetahuan. 16 pengetahuan ini Anda temukan. bangsa tetap tangan. Tapi, kalau sampai di yang kelima, nah ini kuras besar-besaran sekali. Nanti kuras besar-besaran. Bisa Anda udah disini. Nanti di nyana sembilan, itu moha sangat kuat sekali. Kita, biasanya dia teras sekali luar biasa. Jadi sebenarnya, Bandai ingin tanya Anda. Bandai paparkan ini. Sebenarnya, kita pekerjaannya banyak. Tidak. tapi Anda santai. Banyak, Anda tahu banyak, tapi gak mau ke Bapakom kerja. Oh, Dr. Rasgila, dia mau kerja. Nggak 4 tahun dia kerja. Tidak ada hasil. Tahu coba Bandai gak? Gak ke Myanmar. Bandai ke Myanmar 5 tahun. Itu 3 jam, Pak. 3 jam itu gak ngobrol, gak apa-apa. Hanya meditasi. Pernah Bandai 11 hari gak tidur. Bisa itu. Asal maikur aja. Kalau kita kikis-kirai sadia itu, kita bisa. Kenapa orang gak bisa tidur? Itu insomnia. Itu salah satu penyakit. Karena ikuti pikiran. Bila dia harus makan obat, obat tidur lah. Bahaya semua obat tidur itu racun sebenarnya. Bisa rusak pinggang, bisa rusak yang lain. Organ tubuh kita habis. Lebih baik apa? 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 Nah ini sota panah. Kalau ini udah capai sota panah. Anda udah 70% udah kiresa, udah lenyap. Nah ini nanti ada S2 lah. S3 lah. Sakadagami, anagami, arahan. Tapi kalau sakadagaminya udah 80, ini udah 90, ini udah 100. Tapi walaupun 100-100 masih ada sisanya. No, 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 no. Maksud kira persen. Nah ini nipanah. Kalau orang udah capai tingkat disini, sota panah. Minimum lah kita bilang ke tingkat suci. Ini gak usah dibicarakan. Biar kesadaran dia itu udah melampaui. Biasa sudah rendah. Enak. Kesadaran kayak kita kalau mencapai kesadaran ini, lebih bagus deh kesadaran ini ya. Kalau Anda ada waktu, Anda berasmi dia. Dia pasti selesai. Kalau maka benar bilang kalau Anda udah capai sota panah itu tingkat aman. Anda tinggal selesaikan dia aja. Anda udah aman, gak jatuh lagi. Gak bakal lahir di alam bawah lagi. Gak lahir jadi binatang, gak lahir jadi setang, gak lahir jadi petang, gak ada lagi. Karena itu pintu udah kutub. Nah ini tinggal mau-mau. Ini yang kita mau. Kalau Anda mau selesaikan hari kehidupan ini juga bisa selesai. Kata-kata. Terusnya jangan-jangan. Kamu pasti ketemu Nibana. Tapi kalau Anda hanya stop di sini, ya kunci kali kelahiran. Anda bisa selesai ini. Ini merumusan kalau sota panah. Kalau orang-orang udah alahan, dia udah, ini udah cetek nih. Ini udah bisa dikatakan tidak berdaya lagi. Maka kenapa bodhisattva Buddha ketika mencapai pencerahan, Brahmana, Abraham sama Fatih harus memohonkan. Baru Buddha bilang, terdapat pintu tanpa kematian. Nanti tanya Anda, kenapa Buddha bisa ngomong kayak gini? Siapa di sini gak bisa mati? Saya bilang, jadi mati gak? Pasti satu sah mati. Kevin, pasti tua sakit mati. Kenapa Buddha mengatakan, kenapa pintu tanpa kematian? Anda tahu maksudnya? Karena orang muda meditasi, dia capai arahan, tidak ada kelahiran lagi. Kalau gak ada kelahiran lagi, ada kematian gak? Kenapa kita ada kematian? Masih lahir. Kalau Anda masih lahir, itu daerah masih di sini. Tapi kebanyakan di sini. Kebanyakan. Jarang yang di sini. Jarang sekali. Nah ini tingkat kesadaran. Anda harus tahu, jadi tujuan meditasi bukan hanya, kita lati-lati ini udah pulang, udah selesai. Bukan. jangan menganggap kamu udah suatu apa-apa. Nah, Jangan. Jangan dulu. Ada, dia ada degree-nya, Anda harus ada set-setnya yang kamu harus tempuh. Nah, kebanyakan Bante. Anda mau usah Bante-Bante? Ini Bante kasih kolom satu. Anda pilih mana? Anda pilih mana lo? Mau pilih mana? Hah? Empat ya? Gimana caranya sih, Tiga itu suci. Capai sota panah, suci. Sota panah lo lagi, eh, dua, dibuang. Ini arahan. Ini adalah arahan. Arahan, sudah lah, terakhir memahami. Tapi, bukan berarti, kita masih muda, capai arahan, langsung harus mati. Tidak. Bisa, kata muda, ada dua arahan. Ada orang, pas dia sakit, dia meninggal, langsung capai arahan. Kan banyak terjadi, ada yang merisa muda. Pas sakit, selesai, langsung arahan. Ada itu, satu hiku itu. Ini suci tangan, saya terbaca. Langsung arahan. Kan, dia derita sekali sakit. Dia dalam proses, dia pas selesai, dia langsung arahan. Kalau tidak salah, dia, seakan-akan, nah, bunuh diri dia, seakan-akan. Dia berusaha untuk, dia akhiri. karena dia, dia tidak bisa tahan lagi, gitu. Nah, dia arahan. Tapi, mudah-mudahan, mudah menghubungkan dia, arahan. Sudah sampai, dia tidak kelahiran lagi. Jadi, Anda kalau masih muda, sampai arahan, masih bisa lanjut. Tapi, di suta tulis, kalau jadi anggota sangga. Tapi, kalau Anda, sota panah, tidak perlu. Jadi, meditasi, bukan harus, kamu jadi biku, atau jadi sari, atau apa-bukan ya. Jangan, image itu, sah. Meditasi ini, kalau kita capai, hidup kita jauh lebih enak, lebih baik. Mau bahagia, kan? Oh, Anda tempuh. Kalau sota panah, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Banyak kok, yang sampai sota panah, kayak anata bimika, siapa lagi wisaka. Wisaka, wisaka juga berkeluan, kan? Sota panah bisa. Kalau anak kami, enggak lagi, otomatis. Dia enggak mau lagi. Kalau anak kami. Dan dia orang sota panah, dia pilih pasangannya pun, dia pasti pasangan yang, ada kaitan kamar lampau. Dia pilih, dia enggak sembarang. Kalau, kalau yang masih mentanya, masih kayak di sini. Itu, pinggir jalan pun mau dia. Ini masalahnya di sini, karena mentanya masih di sini. Kalau mentanya udah di sini, enggak lagi, dia enggak mau. Dia enggak sembarangan, main hubungan-hubungan. Benar-benar. yang jelas, dia kalau musuh dan tulis itu, dia pasti tidak ragu-ragu lagi. Tidak ragu-ragu lagi tentang, dia bebas dari sakaya diri dulu, maksudnya dia tahu, enggak ada aku di dalam. Dia cuma muncul, berlangsung lenyak. maka kenapa, bantanya saran Anda, harus lampaui sakit. Banyak pikiran, kamu harus lenyak, dia harus lenyak dulu. Anissa udah mata, kamu akan ngerti. Sebenarnya, enggak ada aku yang di dalam. Enggak ada aku yang sakit, enggak ada aku yang ngantung. Yang ada cuma dia mampu, dia kita enggak mampu lenyakin dia. Kalau kita mampu lenyakin dia, kita enggak ada aku lagi. Jadi sakaya diri sudah hilang. Silahkan para pengantaran, dia sudah tahu. Enggak bisa. Dan dia tanya Anda, bisa enggak ngantuk capek posen Anda ini? Lalu sembayang, doa-doa, bisa lenyak enggak? Dia sudah tahu, ini cuma enggak bisa punya. harus melalui meditasi. Nah, meditasi ngantung, enggak bisa lenyak. Paling Anda, nanti kalau ngantung, pergi tidur. Ya, benar. Tidur juga menyak, tapi dia masih bawah enggak. Beda, kalau kita ngantung, kita perang dia. Dia penyak, sekel sekali. Anda merasa sekel enggak? Pernah? Sekel sekali. Dia kayak awan, dia habis. Orang kayak gitu, dia bebas ini. Dia sangat suger, kayak enggak ada panggil lah, sore itu ya. Ya, dia. Suger sekali. Makanya orang sadar, namanya orang sadar. Nah, itu justru Buddha. Buddha itu artinya gitu. Jadi, orang yang sadar, orang yang, orang yang terbebas, baik kira, itu Buddha. Jadi, sebenarnya, kata Buddha itu bukan, Sakyamuni, bukan. Cuma title saja. Buddha artinya, satu makhluk yang terbebas. Kesadarannya itu bebas. Jadi, dia seger sekali. Buddha. Oke? Apa lagi yang mau danya? Daya? Sekarang, Bante mau, ini udah paham ya? Ini kita udah ada tujuan sebenarnya. Jadi, Anda kiri mana? Arianto, kiri mana Arianto? Esadu dulu ya? Tapi, adika kata ini, Bante bahasa sutara, tutup kata itu penting. Jangan sembarang, sembarang ngomong, dapat kama buruk. Makanya, Bante suruh kamu positif. Bante, saya mau arahan. Udah nanti, mana tak arahan langsung. Tapi ya, kita harus melalui proses ini. Kita harus melalui proses ini. Bodhisattva, kenapa bisa bertata sampai menyaksa diri 6 tahun? Itu akibat ngomongannya. Ketika dia lahir di satu zaman, ada muncul soal masa muda, 7 hari sampai ke buddhaan. 7 hari. Lalu dia ngomong, teplos dia, ngomongannya. Kalau saya mau jadi buddha, 6 tahun ya, berbentang 6 tahun. Akibat ngomongannya. Tapi sebenarnya kita terima kasih pada buddha, karena harusnya, bunyi lagi proses, vulva menurun. Ini gak akan muncul buddha punya. Tapi beliau berani keluar. Karena dia, demi cinta kasih, semua makhluk. Kalau gak ada beliau, kita gak bisa pakai duduk di sini. Benar atau tidak? Benar. 100 umur rata-rata manusia, beliau lahir, beliau muncul. Jadi sangat besar. Jadi sebenarnya, harus kamu siap-kamu siap sekali. Biasanya, dhamma ini, sama-sama muda muncul itu, di kurva naik. Pas, umur bumi itu, naik. Bukan di, kurva turun. Tapi, bodhisattva ini, kurva turun. Beliau muncul. Umur rata manusia, 100 tahun, beliau muncul. Nanti sama-sama muda muncul lagi, di bumi ini juga. Bumi ini gak akan kiamat. Nanti sampai, umur manusia, rata-rata 80 ribu. Mau lahir di, umur itu? Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.